Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman temanku semuanya Kembali lagi dengan saya di danes channel Semoga teman teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun berada Ya baik untuk video kali ini Saya akan membahas sebuah ban Ini ban yang saya gunakan di unit micro bus Enough Untuk merknya tidak akan saya sebutkan Tapi kita akan bahas saja Penyebab ban dengan kondisi ini terjadi Pecah itu disebabkan karena apa saja Gitu ya teman teman Ya jadi ini beberapa malam yang lalu Ban ini mengalami pecah ban di tol Dan kita akan bahas langsung saja Penyebab penyebab apa saja dan Cara penanggulangannya Preventifnya supaya ban mobil kita Tidak mengalami hal yang seperti ini Kita langsung bahas teman teman Biasanya ban dengan kondisi seperti ini Pecah dan terkelupas tapaknya Atau dalam istilah bannya itu disebut Treadspiration Terjadi karena usia ban yang sudah terlalu lama teman teman Kebetulan ban ini tahun pembuatan 2016 Artinya sudah mencapai usia 6 tahun Dan kondisi komponenya pun sudah tidak elastis lagi Sudah sangat keras Ketas Di sisi-sisi ban atau setballnya sudah terjadi Semacam retak tipis Untuk ban ini Jadi Saya tidak mengatakan ban kadaluarsa atau apapun Karena ada statement yang Menyatakan bahwa ban itu tidak ada kadaluarsanya Tapi secara real Yang terjadi adalah Di usia ke 6 tahun ini Ban ini sudah Terasa keras dan ketas Komponenya Gitu ya teman teman Untuk yang kedua adalah Ban mengalami Kurang tekanan angin Dipacur terlalu lama Sehingga Tapak ban atau thread Dalam bahasa bannya Ini mengalami gesekan yang berlebihan Pada permukaan jalan atau aspal Jadi supaya tidak terjadi seperti itu Kita semua Harus mengecek Tekanan ban mobil kita Sesuai spesifikasi Yang tertera pada Mobil kita Gitu ya teman teman Jangan sampai Terlalu lama dipacu dengan Kondisi Kempes atau kurang tekanan angin ban Yang selanjutnya Adalah Cacat produksi Namun untuk hal ini Saya rasa Sangat Sedikit sekali Presentasinya Karena untuk Setiap Public one Tentunya sudah Melalui Quality control Yang sangat ketat ya teman teman Jadi hal ini Saya rasa Sangat Sekali Bisa atau jadi Sangat jalan sekali Ya biasanya Kalau Cacat itu Istilahnya ada Masalah Blister Inset Atau Dalam bahasa Keseharianya Kita sering menyebutnya Ban ini masuk angin Nah Pada saat ban ini masuk angin Itu Biasanya terjadi semacam Benjolan Pada bagian telapak Ban atau Tuitnya Dalam field berkendara Ini akan terasa Mobil kita itu Seperti Gedik Bahasa Indonesia Apa ya Jadi terasa Jeglong Jeglong gitu teman Tidak beraturan Biasanya Kondisi seperti ini Terasa di Kecepatan yang Cukup lumayan tinggi Antara 80 km per jam Ke atas Jadi saat Mobil teman-teman Mengalami Gerjakan Geronjalan Saat Kecepatan tinggi Segera cek Ban Mobil teman-teman Di Semua Bannya Biasanya Terjadi semacam Masuk angin Atau Menggelembung Benjolan Di Tapak Bannya Ya jadi Seperti itu Teman-teman Bahasan singkat Kita penyebab Ban Pecah Dengan kondisi Telapak Ban Lepas Dari Casing Bannya Atau Kondisi Lepas Dari Ban Yang saya Sebutkan Adalah Penyebab Yang sangat Sering Terjadi Tentunya Banyak Hal Lain Yang bisa Menyebabkan Seperti Ini Dan Ini Adalah Ban Pengganti Yang saya Gunakan Pilihan Jatuh Pada Bridgestone Doravis 22575R16 Karena Dari Beberapa Pengalaman Teman-teman Elefmania Ban Ini Lumayan Nyaman Dan Awet Untuk Digunakan Pada Unit Isuzu Elef Terima kasih Sudah Menonton Semoga Video ini Bisa menjadi Bahan Pengetahuan Untuk Kita Semuanya Dan Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Salam Dan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih